Halo semua, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya memperifikasi akun Google AdSense Simak videonya ya Seperti biasa, di channel ini kita banyak membahas mengenai video tutorial dan video jalan-jalan Jadi kalau teman-teman suka dengan video-video yang berhubungan dengan hal-hal tersebut langsung aja subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya Nah oke, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video bagaimana caranya memperifikasi akun Google AdSense Jadi video ini adalah video lanjutan dari konten tutorial saya yang sebelumnya Mulai dari cara memonetisasi channel Youtube, cara mengedit iklan, sampai di video yang ini Untuk cara memperifikasi akun Google AdSense Nah, akun Google AdSense ini biasanya bisa diverifikasi apabila channel Youtube teman-teman itu telah menghasilkan uang senilai 10 dolar Jadi kalau channel Youtube teman-teman belum mendapatkan 10 dolar Akun Google AdSense-nya biasanya belum bisa diverifikasi Nah, setelah channel Youtube teman-teman mendapatkan 10 dolar Biasanya pihak Google AdSense atau Google Payment itu akan mengirimkan notifikasi berupa email ke email teman-teman Yang isinya Anda harus memperifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense Teman-teman bisa baca di dalam email tersebut ada tulisan Untuk menyelesaikan proses verifikasi teman-teman harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah Jadi disini kita bisa menggunakan 3 dokumen seperti paspor, KTP, atau SIM Disitu juga ditulis proses verifikasi membutuhkan waktu beberapa hari Nah, selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai Anda tidak akan bisa mengubah nama profil pembayaran Anda Disitu juga dilampirkan tips untuk mengirim dokumen Tips-nya apa saja teman-teman bisa baca di bawahnya Foto seluruh bagian dokumen termasuk foto keempat sudutnya itu harus jelas Gambarnya harus bisa terbaca Fokus serta tidak ada kilau atau pantulan cahaya Jadi teman-teman harus pastikan Misalnya teman-teman menggunakan KTP Seperti saya Disini saya menggunakan KTP sebagai dokumen untuk di upload ya teman-teman Jadi itu sudut-sudut semua foto KTP Tidak boleh ada pantulan cahaya dan harus terlihat jelas ya Nah oke langsung saja tidak usah berlama-lama Sekarang kita buka akun Google AdSense kita melalui Google Chrome Jadi biasanya saya membuka akun Google AdSense saya itu melalui Google Chrome ya teman-teman Teman-teman bisa ketik Google AdSense login Oke sedikit tips dari saya Sebelum teman-teman mengupload foto KTP yang nantinya digunakan untuk memverifikasi akun Sebaiknya teman-teman mempersiapkan fotonya terlebih dahulu ya Foto KTP yang bagus dan tidak ada pantulan cahaya dari sudut-sudutnya Di bagian pembayaran teman-teman bisa klik disitu ada tulisan Pembayaran Anda saat ini sedang ditanggungkan Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran Nah di bagian bawahnya lagi ada tulisan verifikasi identitas Anda Nah teman-teman bisa langsung klik aja tulisan yang verifikasikan sekarang Nah verifikasi identitas Anda Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari AdSense Anda tidak dapat mengedit nama setelah mengirimkan dokumen Atau setelah identitas di verifikasi Nah disini teman-teman langsung aja isi identitas teman-teman Usahakan identitas yang teman-teman isi itu sesuai dengan dokumen yang teman-teman gunakan Misalnya kalau saya KTP Jadi disini saya harus menggunakan nama asli, nama lengkap, nama yang sesuai dengan KTP Dan alamat yang sesuai dengan KTP juga Kenapa harus sesuai dengan alamat yang ada di KTP Ini tujuannya untuk memudahkan pihak Google AdSense nantinya mengirimkan pin Google AdSense kita ke alamat yang tepat Jadi kalau seandainya alamatnya tidak sesuai Yang ditakutkan adalah pin AdSense-nya nantinya tidak akan sampai di alamat tujuan yang sesuai Kalau sudah teman-teman langsung aja ketik nama Dan seperti biasa di baris alamat 1 dan baris alamat 2 Seperti di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan Itu maksudnya apabila di baris alamat pertama tidak cukup Teman-teman bisa lanjutkan di baris alamat kedua Bukan berarti dua alamat ya teman-teman Di bagian kota teman-teman isikan provinsi dan kode postnya juga Nah oke kalau teman-teman sudah selesai mengisi Di bagian bawah yang ada tulisan enggak teman-teman klik Nah teman-teman bisa buka di folder mana KTP yang teman-teman sudah siapkan tadinya disimpan Kalau sudah teman-teman pilih dokumen KTPnya dan klik open Nah disini teman-teman kemarin saya ada melakukan sekali kesalahan disaat mengupload dokumen atau KTP saya Nah di bagian sudut-sudut foto KTP saya itu ada pantulan cahaya Jadi sehingga tulisan yang ada di KTP itu sedikit tidak terbaca Jadi biasanya kalau tidak berhasil disitu akan keluar notifikasi Ada masalah pada dokumen Disini dijelaskan dokumen yang anda upload mungkin tidak dapat dibaca dan sebagainya Nah teman-teman bisa coba lagi klik coba lagi dan teman-teman ambil foto KTP yang lain Jadi foto KTPnya jangan hanya satu ya Kalau bisa disiapkan beberapa Jadi mana yang bisa di upload itulah nantinya yang kita unggah ya Nah kalau sudah biasanya Akan keluar notifikasi Verifikasi sedang berlangsung Proses ini memerlukan waktu beberapa hari Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email jika identitas tidak dapat diverifikasi Teman-teman langsung aja klik ok Nah biasanya kalau proses verifikasinya sudah selesai Pihak Google AdSense juga akan mengirimkan notifikasi berupa email yang isinya Identitas anda telah diverifikasi Silahkan login ke akun Google AdSense Dan siapkan metode pembayaran utama jika anda belum melakukannya Biasanya proses verifikasi akun Google AdSense sampai dengan notifikasi pemberitahuan bahwasannya Akun Google AdSense kita itu sudah berhasil di verifikasi Itu tergantung daripada pihak AdSense nya ya Kalau punya saya kemarin itu sekitar 1 hari Jadi 1 hari setelah pendaftaran verifikasi 1 hari kemudian itu sudah berhasil Ada masuk notifikasi email bahwasannya verifikasi sudah berhasil Nah 1 hari kemudiannya lagi Itu masuk notifikasi bahwasannya pihak Google AdSense telah mengirimkan pin ke alamat kita Biasanya untuk proses pengiriman pin tersebut itu memerlukan waktu sekitar 3 minggu Oke jadi sampai disini dulu video tutorial yang saya buat Apabila ada bahasa atau perkataan yang kurang jelas Teman-teman bisa langsung pertanyakan di kolom komentar Nanti disana saya akan jawab satu per satu ya Terima kasih untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk subscribe video ini dan share juga ke teman-teman yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye